Pemirsa guna mengatasi kemacetan di kawasan rosan Jalan Jakarta Antapani. Pemkot Bandung bersama Satuan Taspol Restabes menguji coba rekayasa jalan di beberapa titik, yakni kendaraan dari arah Jalan Golf Archamanik menuju Jalan Jakarta di Belokan ke Perumahan Puridago dan menutup persimpangan Jalan Jakarta Purwakarta Antapani yang dianggap sebagai biang kemacetan. Uji coba akan dilakukan selama satu minggu untuk dievaluasi. Berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan di kota Bandung terus dilakukan Pemkot Bandung dan Satlantas Pol Restabes Bandung, salah satunya di kawasan Terusan Jalan Jakarta Antapani. Senin pagi di kawasan Terusan Jalan Jakarta di uji coba rekayasa jalan oleh Pemkot dan Satlantas Pol Restabes Bandung. Rekayasa jalan yang pertama dilakukan di Jalan Golf Barat yang dibuat menjadi satu arah. Kendaraan dari arah Archamanik menuju Jalan Jakarta dibelokkan menuju Jalan Besar Perumahan Puridago yang akan tembus ke Jalan Besar Terusan Jalan Jakarta. Titik selanjutnya menutup persimpangan Jalan Jakarta Purwakarta yang selama ini dianggap sebagai biang kemacetan sehingga kendaraan dari arah Jalan Jakarta menuju Jalan Purwakarta tidak dapat belok langsung ke Jalan Purwakarta. Selain itu petugas pun menutup persimpangan di Jalan Sulaksana, Borma Antapani dan memasang barir di ujung flyover Telangi sehingga tidak ada lagi kendaraan yang belok langsung ke flyover Antapani. Setidaknya tadi tidak ada crossing di Jalan Sulaksana, tidak ada crossing di Jalan Purwakarta Mudah-mudahan itu membantu kelancarannya dari arah Archamanik ke arah Barat dan dari arah flyover ke arah Jalan Purwakarta. Uji coba rekayasa jalan ini akan dilakukan selama satu minggu untuk dievaluasi. Jika berjalan lancar, rekayasa jalan ini akan dipermanenkan. Selain kawasan Jalan Jakarta, uji coba rekayasa jalan pun akan dilakukan di kawasan Sukajadi Kamis ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV